Pemirsa libatkan anak-anak dalam kampanye, rapat umum pasangan calon presiden, cowok pres dan calon wakil presiden atau cowok pres, nomor urut 01 dan 02 masih terjadi. Tidak hanya itu, terdapat pula kampanye yang dilakukan di luar waktu, yang ditentukan dan masih adanya arak-arakan kampanye. Terkait dengan laporan adanya pembagian uang pada masa kampanye, hingga kini Bawaslu Jawa Barat belum menerima aduan tersebut. Sejauh ini pembagian yang dilakukan oleh masing-masing tim pasangan capres dan cowok pres, masih dalam peraturan yang diperbolehkan, berupa bahan kampanye. Kampanye rapat umum yang dilakukan baru berlangsung di beberapa kabupaten kota seperti Bandung, Karawang, Bogor, dan Cimahi. Terkait dengan beberapa pelanggaran yang dilakukan, pihaknya sudah memberikan peringatan dan menghentikan kegiatan-kegiatan pawai dan di luar jadwal yang sudah ditentukan. Menurut Komisioner Bawaslu Jabar Yulianto, pihaknya sudah melakukan tindakan, dengan menghentikan kampanye arak-arakan dan mengingatkan penanggung jawab agar tidak mengulangi. Penindakan melalui tindakan administrasi. Jika soal waktu di luar jadwal, maka Bawaslu Jabar akan menghentikan serta menindak dengan skala ringan. Sinergisitas dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemilu 2019. Sekarang juga sudah masuk pada fase rapat umum, kemudian juga kampanye melalui media. Yang ini membutuhkan partisipasi seluruh stakeholder yang ada jajaran masyarakat, karena kami menyadari bahwa Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian. Dirinya menambahkan akan mengajak seluruh pemantau pemilu untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pemilu. Menurutnya pihaknya membutuhkan partisipasi seluruh pimpinan, sebab Bawaslu Jabar tidak dapat bekerja sendiri. Rezitya Prasaja, Bandung TV